Halamannya sepi, terletak di puncak pegunungan. Berdiri di sana, seseorang dapat melihat seluruh lembaga batas surga dan melihat segala sesuatu yang terjadi di bawah. Ini adalah kediaman dekan lembaga batas surga, Wan Hongwen. Halamannya tidak terlalu mewah, juga tidak terlalu luas. Sederhana saja, bahkan tempat tinggal para bangsawan kerajaan kecil di benua langit bela diri akan seratus kali lebih mewah dari ini. Di mata para bangsawan, halaman seperti ini benar-benar tempat tinggal yang kumuh dan miskin. Namun, halaman kecil yang bahkan dipandang rendah oleh para bangsawan ini adalah kediaman dekan institut tertinggi umat manusia. Mengikuti penjaga itu, Feng Hao berjalan di sepanjang jalan berkerikil dan berbelok beberapa kali. Di sebuah pavilion, Feng Hao melihat Wan Hongwen, yang pernah dia temui sebelumnya. Saat ini, dia sedang duduk di bangku batu, menyesap anggur dan menatap lautan awan di kejauhan. Ada keanggunan alami pada dirinya. Pada pandangan pertama, dia memiliki sikap yang abadi, sama seperti makhluk abadi yang legendaris. Dari jauh, aroma yang memabukkan tercium. Hanya dengan mengendus aromanya, Feng Hao merasa kakinya seperti melayang. Seolah seluruh tubuhnya terbang, dia merasa seperti melayang dan wajahnya sedikit memerah. Din, orangnya ada di sini. Ketika mereka sampai di depan pavilion, penjaga berhenti dan dengan hormat melaporkan kedatangannya. N. Wan Hongwen berbalik sambil tersenyum. Kamu boleh pergi. Ya. Penjaga itu menjawab, berbalik, menangkupkan tangannya ke arah Feng Hao, dan melangkah keluar. Feng Hao memenangkan tempat pertama, dan kemuliaan itu bukan hanya untuknya, tetapi untuk seluruh lembaga batas surga dan kediaman kaisar manusia. Tidak sombong, tidak-tidak sabar, tidak-tidak sabar. Temperamen yang bagus. Sekilas saja, mata Wan Hongwen memancarkan sedikit kekaguman. Faktanya, di turnamen pemeringkatan pendatang baru, dia sudah memiliki pemahaman tertentu tentang Feng Hao. Selain sedikit impulsif ketika menyangkut King Wu dan putrinya, dia juga menunjukkan kebenarannya dalam menangani Dragon Moon Pass, dan persahabatannya dalam berurusan dengan Asura Manor. Wan Hongwen, yang telah melihat banyak orang, belum pernah melihat temperamen seperti ini pada banyak orang, terutama ketika dia adalah seorang pemuda berusia dua puluhan. Dia sangat penasaran dengan orang seperti apa yang telah mengasuh dan memoles Feng Hao sedemikian rupa. Selain itu, Feng Hao memiliki temperamen yang hampir sempurna. Dia tidak tahu kenapa, tapi di mata Feng Hao yang gelap gulita, dia bisa melihat perubahan-perubahan dalam hidup. Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Semakin Wan Hongwen melihatnya, semakin dia menyukainya. Dia berdiri sambil tersenyum, melambai pada Feng Hao, dan berkata, Ayo, ikut minum bersamaku. Ya. Feng Hao mau tidak mau akan sedikit terkejut ketika dia melihat dia benar-benar bersikap sopan, dan kemudian dia menangkupkan tangannya dengan sikap yang murah hati. Anak ini mengerti. Setelah dia selesai berbicara, dia melangkah ke pavilion. Atas isyarat Wan Hongwen, dia duduk di depan Wan Hongwen. Ayo, minum dulu. Wan Hongwen mengangkat cangkir anggur giok putih di tangannya, wajahnya penuh senyuman, dan menyesapnya. Ekspresi mabuk muncul di wajahnya saat dia membenamkan dirinya di dalamnya. Feng Hao tidak bertindak sok. Meski tidak memiliki kebiasaan minum, ia tetap tertarik dengan aroma wine. Dia mengambil cangkir anggur kecil di atas meja batu, meletakkannya di ujung hidungnya, dan mengendusnya sedikit. Tanpa ragu-ragu, dia meminum setengah anggurnya dalam sekali teguk. Anggur ini mirip dengan embun pagi, berkilau dan warnanya bening, serta membawa aroma yang aneh. Saat itu memasuki mulutnya, itu berubah menjadi bola api yang mulai menyala. Itu mengalir ke tenggorokannya seperti lava, dan ketika memasuki perutnya, itu berubah menjadi bola panas yang menyebar ke empat anggota badan dan delapan meridiannya. Saat itu beredar ke seluruh tubuhnya, itu langsung menyulut seluruh tubuhnya. Di sisi lain, kulit Feng Hao menjadi semakin merah. Pandangannya juga menjadi sedikit kabur. Dia tenggelam dalam perasaan terbakar api. Seluruh tubuhnya tampak menjadi lebih rileks. Pada saat ini, semua kekhawatiran hilang. Ketika Wan Hongwen sadar kembali dan melihat pemandangan ini, sudut mulutnya sedikit terangkat. Dia melirik anggur yang sudah diminum Feng Hao setengahnya, dan ekspresi sedil langsung melintas di wajah lamanya. Namun, dia segera pulih, dan wajahnya masih setenang sebelumnya, jauh dari urusan duniawi, sambil menunggu Feng Hao bangun. Anggur ini disebut embun abadi yang mabuk. Artinya bahkan makhluk abadi dan dewa pun akan mabuk setelah meminum embun ini. Ketika Feng Hao sedikit pulih, penjelasan Wan Hongwen terdengar di telinganya. Yang abadi dan dewa juga akan mabuk. Meskipun Feng Hao tidak tahu apakah makhluk abadi dan dewa akan mabuk, jika bukan karena tubuh fisik tertingginya, dia mungkin akan lumpuh di tempat setelah meminum anggur. Alkohol jenis ini di luar dugaannya. Saat ini, setiap sel di tubuhnya seakan terbakar api, membakar tubuhnya hingga kosong, seolah-olah ia telah menyatu dengan dunia luar. Perasaan seperti ini sangat aneh, dan membuat Feng Hao sedikit tidak mau bangun. Oleh karena itu, dalam keadaan linglung, dia sekali lagi mengangkat cangkir anggurnya, dan di bawah tatapan sedihuan Hongwen, dia juga meminum sebagian kecil dari anggur tersebut. Menutup matanya, dia membenamkan dirinya dalam perasaan melayang di udara. Dalam situasi seperti ini, dia melupakan semua kekhawatirannya, dan benar-benar menyatu dengan langit dan bumi. Berdengung. Dan ketika separuh kecil anggur ini diminum, di otaknya, inti dao bergetar, dan sembilan lubang di tubuhnya beresonansi. Lagu ilahi yang tak terlukiskan terdengar, seolah-olah sedang berkomunikasi dengan langit dan bumi, dan menjadi satu dengan surga dan manusia. Di dalam inti dao, di dinding bagian dalam, garis dan pola muncul, berkilau, seolah mencerminkan segala sesuatu di dunia. Eh! Mata Wan Hongwen, yang awalnya merasa sakit hati, tiba-tiba berbinar. Dia tidak lagi terlihat mabuk seperti sebelumnya. Dia menatap kosong pada Feng Hao yang memerah. Pada saat ini, dia merasa Feng Hao di depannya telah menghilang. Hanya ada udara di depannya, dan tidak ada apapun di sana. Dia pikir dia salah, jadi dia menutup matanya dan dengan hati-hati merasakan sekelilingnya. Yang mengejutkannya, dia menemukan bahwa orang di depannya memang sudah tidak ada lagi, seolah-olah dia sudah pergi. Namun, ketika dia membuka matanya, dia menemukan Feng Hao masih duduk di sana, tampak mabuk. Apa yang sedang terjadi? Saat ini, Wan Hongwen benar-benar sadar. Wajahnya dipenuhi keheranan, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Setelah memastikan berulang kali, dia menemukan bahwa ini bukanlah ilusi. Orang di depannya jelas menyatu dengan langit dan bumi, seolah-olah dia telah menjadi bagian dari langit dan bumi. Bagaimana ini mungkin? Wan Hongwen segera kehilangan ketenangannya dan membelalakkan matanya. Bahkan ketika Feng Hao terbangun dari keadaan mabuknya, dia masih belum bereaksi. Anggur yang enak. Mata Feng Hao masih kabur, dan dia linglung. Dia mencium aroma wangi, dan matanya menatap ke arah pot anggur kecil di atas meja batu. Tanpa ragu-ragu, dia menuangkan secangkir lagi dan meminumnya dalam satu tegukan. 1402 Hah! Ini adalah dengungan yang sangat aneh, seperti suara pembakaran, atau dengungan rendah langit dan bumi. Tidak ada kekuatan, hanya alam dan cahaya. Namun, di dalam suara alam ini, terdapat niat yang tak terbatas dan tak terbatas, seolah-olah semua sungai mengalir ke laut. Namun, itu sangat halus dan tidak nyata. Ketika cangkir kedua dari Drunken Immortal Dew dituangkan ke dalam mulutnya, Feng Hao merasa semua pori-pori di tubuhnya telah terbuka, dan dia menjadi satu dengan dunia luar. Perasaan ini sangat kabur, bahkan perasaan terbakar api pun melemah. Dalam pikirannya, di dalam daokornya, pembuluh darahnya berkedip-kedip. Mereka seperti gunung dan sungai, seperti lautan luas, seperti langit, dan samar-samar memancarkan persona yang luar biasa. Dan Feng Hao tenggelam dalam perasaan ini. Seolah-olah dia sudah tidak ada lagi di dunia ini, melainkan berada di dunia lain, di mana segala sesuatu di dunia berada dalam jangkauannya. Gunung dan sungai berputar karena satu pemikiran darinya, dan segala sesuatu ada dan musnah karena satu pemikiran darinya. Seolah-olah dia sendiri adalah dewa tertinggi di dunia ini, dan dao langit dan bumi, serta segala sesuatu di dunia, berada di bawah kakinya, sesuai keinginannya. Perasaan ini sangat aneh, dan dia tenggelam di dalamnya sampai dia tidak bisa membebaskan dirinya, dan tidak mau bangun. Dalam situasi seperti ini, garis-garis di dinding bagian dalam daokor menjadi lebih jelas. Seolah-olah ada sebilah pisau yang perlahan mengukir garis tersebut, menyebabkan garis tersebut menjadi lebih dalam dan lebih jelas. Di saat yang sama, suara pembakaran juga menjadi lebih jelas. Ini. Wan Hongwen tercengang, dan baru sadar setelah Feng Hao meminum empat cangkir Drunkan Immortal Deo. Dia mengambil kendi anggur kecil di atas meja batu, dan merasakan beratnya. Jantungnya langsung terasa sakit, dan wajahnya mengerut, seolah ada yang baru menggali beberapa potong dagingnya. Dia buru-buru mengembalikan kendi itu ke dalam cincinnya. Embun abadi yang mabuk ini memiliki asal-muasal yang hebat dan tidak sederhana sama sekali. Itu diseduh dari sari daun teh pemahaman dao kelas atas dan embun pagi. Setetesnya setara dengan satu tail daun teh pemahaman dao. Satu cangkirnya setara dengan beberapa ratus tail daun teh pemahaman dao. Dan sekarang, Feng Hao telah meminum tiga atau empat cangkirnya. Bagaimana mungkin dia tidak merasakan sakit hatinya? Panci embun abadi mabuk ini adalah harta karun yang dia simpan selama ribuan tahun. Pada saat ini, dia tahu bahwa Feng Hao akan datang mencarinya, jadi dia mengeluarkannya. Kalau tidak, dia hanya akan minum beberapa tetes ketika dia berkultivasi secara tertutup. Beberapa cangkir ini setara dengan tabungan ratusan tahun. Ada apa dengan anak ini? Beberapa saat kemudian, Wan Hongwen akhirnya menarik emosinya dan mengalihkan pandangannya ke arah Feng Hao, yang sepertinya telah menyatu dengan dunia. Matanya tiba-tiba terfokus, seolah dia ingin melihat menembus dirinya dan menembus dirinya. Namun, di depannya ada kehampaan, seperti udara, tidak ada apa-apa. Apa yang terjadi? Mengapa ini terjadi? Wan Hongwen berpengalaman dan berpengetahuan luas, tetapi dia tidak dapat menjelaskan fenomena yang ada di hadapannya, juga tidak dapat menemukan jawabannya. Mengesampingkan fakta bahwa dia belum pernah melihat situasi seperti ini sebelumnya, tidak ada catatan tentang hal itu bahkan di buku-buku kuno. Dia sangat jelas tentang efek dari embun abadi yang mabuk. Bahkan pada levelnya, itu juga membantu untuk memahami Dao, memungkinkan dia untuk dengan cepat memasuki kondisi pemahaman. Jika dia memahami Dao, bukankah Feng Hao seharusnya mengembangkan Dao Petir? Dia tidak mengerti mengapa hal aneh seperti itu terjadi pada Feng Hao. Berapa banyak lagi rahasia yang disembunyikan anak ini? Mata Wan Hongwen berkilat kebingungan. Dia mengingat transmisi suara pelindung ketika dia meninggalkan kompetisi peningkatan pemula, memintanya untuk memenuhi semua permintaan Feng Hao. Meskipun penampilan Feng Hao luar biasa dan dia memang jenius yang langka, di Istana Kaisar, pasti hanya ada satu jenis orang yang memiliki hak istimewa ini, dan itu adalah Master of the Void Martial Arts. Dengan kata lain, status Feng Hao di Istana Kaisar sekarang berada pada level yang sama dengan Master Seni Bella Diri Void. Wan Hongwen memikirkannya lama sekali dan samar-samar menebak beberapa petunjuk, tapi dia tidak bisa memastikannya. Melihat Feng Hao, pikirannya sudah melayang. Setelah beberapa lama, perasaan itu sekali lagi menjadi samar. Feng Hao membuka matanya yang mabuk dan kabur dan menggunakan rutenya sendiri untuk memancing. Namun, dia hanya berhasil menghirup sedikit udara. Dia mencoba memancing beberapa kali tetapi tidak berhasil. Baru kemudian dia menyadari bahwa selain dua cangkir anggur giyok putih di atas meja batu, tidak ada apapun di atasnya. Baru kemudian pandangannya tertuju pada cangkir anggur di depan tubuh Wan Hongwen. Di dalam cangkir, masih ada lebih dari setengah cangkir nektar yang berkilauan. Aromanya menyerang lubang hidungnya, menyebabkan dia menelan ludah tanpa sadar. Wan Hongwen sangat terkejut hingga dia meminum embun abadi yang mabuk dalam satu tegukan. Embun abadi yang mabuk tidak mudah dicerna. Awalnya, dia berpikir akan lebih baik jika Feng Hao, yang hanya seorang sage mortal level 1, bisa meminumnya sedikitpun. Ia sempat mengeluarkan termos hanya untuk pamer, namun siapa sangka ia akan menderita kerugian besar. Apakah orang ini benar-benar monster? Ditatap oleh tatapan aneh Wan Hongwen, Feng Hao juga kembali sadar. Dia sepertinya menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya, dan ekspresinya menjadi sedikit canggung. Aku minta maaf atas kekasaranku. Tanpa diragukan lagi, Drunken Immortal Deus sungguh luar biasa. Meskipun dia tidak tahu dari mana asalnya, itu adalah sesuatu yang dihargai oleh Wan Hongwen, dekan lembaga batas surga. Namun, hilangnya perasaan menyatu dengan langit dan bumi membuat Feng Hao merasa sedikit kecewa. Dia menghela nafas dalam hatinya dan menjadi tertarik pada embun abadi yang mabuk. Ini karena dia merasa bahwa embun abadi yang mabuk akan sangat berguna baginya. Oleh karena itu, dia langsung bertanya pada Wan Hongwen, Din, apa itu embun abadi yang mabuk? Bagaimana menurutmu? Wan Hongwen sedikit kesal dan memelototinya. Hatinya sakit. Dia telah membuang begitu banyak cangkir. Jika dia tahu, dia tidak akan mengajak mereka keluar untuk pamer. Dia sangat kesakitan sehingga dia ingin bunuh diri. Eh! Ditatap olehnya, Feng Hao tersenyum malu dan berkata, Saya tidak tahu. Din, tolong beritahu saya. Dia memang ingin mendapatkan embun abadi mabuk setelah ini, karena itu akan sangat membantu pencerahannya. Huff! Wan Hongwen mendengus tidak senang dan kemudian kembali tenang. Dia berkata dengan bangga, embun abadi yang mabuk terbuat dari intisari daun teh pencerahan dan diseduh dengan embun pagi. Bahkan jika itu adalah benda biasa, itu sebanding dengan benda suci tertinggi. Benda itu hanya dapat ditemukan oleh beruntung. Tapi embun abadi mabuk milikku adalah yang tertinggi. Satu tetesnya sebanding dengan benda suci tertinggi. Saat dia berbicara, nadanya menjadi lebih serius, seolah-olah dia dengan sengaja mengingatkan seseorang untuk menelan ratusan benda suci tertinggi sekaligus. Bahkan dia tidak mempunyai keberanian untuk melakukannya. Ini. Mendengar hal tersebut, Feng Hao memang kaget hingga tak bisa berkata-kata. Embun abadi yang mabuk ini benar-benar bukan sembarang jenis barang berharga biasa. 1403 Embun abadi yang mabuk sangat berharga karena sangat membantu untuk memahami dao. Jika kamu dapat meminum satu atau dua tetes setiap kali meminumnya, kamu akan mendapatkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Terlebih lagi, jika kamu berada pada titik kritis dari embun abadi. Menerobos, meminum Drunken Immortal Dew akan sangat meningkatkan peluangmu untuk menerobos. Satu tetes Drunken Immortal Dew dapat membantu seorang kultifator biasa memahami dao dan mencapai tingkat seng. Untuk membuat Feng Hao menyesal, Wan Hongwen menjelaskan kegunaan embun abadi mabuk yang menantang surga. Hai. Kalimat terakhirnya menyebabkan Feng Hao tanpa sadar menghirup udara dingin. Matanya dipenuhi keheranan. Dia menyesalinya. Dia sangat menyesalinya. Jika dia tahu bahwa Drunken Immortal Dew memiliki efek seperti itu, dia tidak akan meminumnya sepuasnya. Jika dia punya kesempatan, dia akan menyimpannya. Klan Feng membutuhkannya saat ini. Satu tetes saja sudah cukup untuk membuat seorang ahli tingkat seng. Bukankah itu berarti dia telah meminum beberapa ratus ahli tingkat seng sekaligus? Dia sangat menyesalinya hingga ususnya berubah menjadi hijau. Alasannya adalah karena dia juga pernah melihat daun teh pemahaman Dao di keluarga Feng. Saat itulah dia pertama kali memasuki keluarga Feng dan membawa kembali persenjataan ke Kaisaran. Keluarga Feng hanya memberi Feng Heng beberapa dari mereka sebagai kompensasi atas garis keturunan mereka. Itu adalah warisan nenek moyang klan Feng. Biasanya, mereka tidak akan menggunakannya. Hanya mereka yang memiliki peluang tertinggi untuk menembus level sein yang bisa menikmatinya. Oleh karena itu, Feng Hau tidak ragu bahwa Wan Hongwen berbohong. Ini karena diseduh dari sari daun teh pencerahan dengan kualitas terbaik. Efeknya jauh lebih baik daripada daun teh pencerahan. Seperti yang dia katakan, benda ini hanya dapat ditemukan karena keberuntungan. Itu dianggap sebagai benda ilahi. Hanya mereka yang berdiri di puncak yang memenuhi syarat untuk memilikinya. Apalagi jumlahnya hanya sedikit. Aku terlalu gegabuh. Feng Hau tersipu malu. Dia tidak tahu harus berkata apa. Tidak apa-apa. Saya hanya berharap empat cangkir embun abadi mabuk dapat membantu Anda dalam jalur kultifasi Anda. Cahaya tak terlihat melintas di mata Wan Hongwen saat dia berbicara sambil tersenyum tipis. Dia sudah bersiap untuk berdarah. Jadi, setelah beberapa saat sakit hati, dia kembali ke keadaan normalnya. Tingkat kultifasinya tidak dapat meningkat banyak. Embun abadi yang mabuk tidak begitu berguna baginya. Terima kasih, Dekan. Feng Hau menangkupkan tangan ke arahnya dan mengucapkan terima kasih dengan tulus. Empat cangkir Drunken Immortal Deus sangat berguna baginya. Dia tampaknya telah mengambil kesempatan untuk memahami dao dari siklus langit dan bumi. Dapat dikatakan bahwa sejak dia memperoleh pencerahan, dia tidak tahu apa-apa tentang peredaran dunia. Dia juga tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Namun, peluang yang muncul barusan dan ritmenya memberinya beberapa petunjuk. Mungkin, kesempatan ini bisa membantunya meningkatkan Dao of the Dao of the Cycle. Dao dari Dao dari Dao. Melihat Feng Hau begitu sopan, suasana hati Wan Hongwen menjadi sangat bahagia. Kesuraman kecil yang dia rasakan sebelumnya berubah menjadi tidak ada dan tidak ada lagi. Setelah merenung sejenak, dia membalik tangannya dan sekali lagi mengeluarkan pot anggur giok putih. Dia menuangkan satu cangkir penuh untuk Feng Hau. Setidaknya ada 70 hingga 80 tetes. Namun, Feng Hau tidak tahan meminumnya bagaimanapun caranya. Jika dia membawanya kembali ke klan Feng, itu akan meningkatkan jumlah orang suci fana di klan tersebut. Bagaimana dia bisa meminumnya? Ahem, Din, bolehkah aku membawa pergi bocah ini? Feng Hau terbatuk ringan dua kali dan tanpa malu mengajukan permintaan. Oke. Wan Hongwen terkejut, tapi dia segera pulih dari keterkejutannya dan tertawa keras. Tentu saja. Terima kasih, Dekan. Feng Hau sangat gembira. Dia dengan hati-hati menyimpan cangkir embun abadi mabuk ke dalam cincinnya dan duduk di sana dengan senyuman di wajahnya. Jumlah ahli tingkat sein di klan Feng dapat dihitung dengan jari. Di dunia primordial, mereka tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri. Beberapa kekuatan berukuran sedang dapat dengan mudah membasmi klan Feng. Dan sekarang, jika cawan embun abadi mabuk ini dikirim kembali ke klan Feng, maka pasukan biasa tidak akan bisa melakukan apapun terhadap klan Feng. Ada pun kekuatan besar, selama mereka mendengar pencapaiannya di Akademi Surgawi melalui saluran tertentu, tidak ada yang berani menyentuhnya. Saat dia memikirkannya, senyuman di wajahnya semakin lebar. Jika ada benda suci seperti embun abadi mabuk tingkat tertinggi, Feng Chen dan Qiong Su mungkin bisa naik ke tingkat orang suci dan memperpanjang umur mereka. Faktanya, bagaimana mungkin Wan Hongwen tidak mengetahui pikiran Feng Hao. Beberapa hari yang lalu, setelah memastikan bahwa Feng Hao telah kembali, dia memeras tiga dekan lainnya. Kemudian, dia pergi ke dunia primordial dan menanyakan keberadaan Feng Hao. Dia sangat tersentuh. Prestasi pemuda ini seakan melegenda. Pada saat yang sama, dia juga memahami situasi klan Feng di dunia primordial. Oleh karena itu, dia menuangkan secangkir lagi untuk Feng Hao. Tujuannya adalah untuk membantu Feng Hao. Bocah ini punya permintaan lain. Setelah mengobrol sebentar, Feng Hao berbicara lagi. Oh. Wan Hongwen sudah menebak sebagian besarnya. Matanya berkedip dengan kebijaksanaan saat dia melihat Feng Hao. Kamu ingin mengeluarkan misi untuk mengumpulkan bahan-bahan untuk menyembuhkan racun pemakan jantung, kan? Itu benar. Feng Hao sedikit terkejut. Kemudian, dia menganggup dengan berat dan memohon, saya harap dekan menyetujuinya. Ini masalah kecil. Sebuah cahaya terang melintas di mata Wan Hongwen, dan dia berkata, kamu telah membantu Istana Kaisar Fana Miliku mendapatkan tempat pertama dalam kompetisi pendatang baru dan membangun kembali prestis sekita. Ini adalah masalah kecil, dan aku dapat melepaskan poinnya untukmu. Namun, bahan-bahan ini tidak cukup untuk menghilangkan racun pemakan hati. Mau tak mau dia curiga bahwa pemuda seperti itu sudah menjadi apotekar tingkat surga. Oleh karena itu, jika King Wu dan putrinya sembuh dari racun pemakan hati, itu berarti Feng Hao adalah penguasa alam bela diri kekosongan saat ini. Ini karena hanya penguasa alam bela diri kekosongan yang dapat mengendalikan buku pengobatan senong yang tertinggi. Di masa lalu, dewa alam bela diri kekosongan sangat penyanyang. Untuk menyelamatkan manusia dari bencana, dia menggunakan semua ramuan di dunia sebagai media dan menggunakan kekuatan besarnya untuk menciptakan buku pengobatan pertama di dunia. Dapat dikatakan bahwa tidak ada luka yang tidak dapat disembuhkan oleh dewa alam bela diri kekosongan, dan tidak ada racun yang tidak dapat disembuhkan oleh dewa alam bela diri kekosongan. Ini. Tentu saja, Feng Hao juga mengetahui hal ini. Alisnya sedikit berkerut, dan matanya berkedip. Nak, Wan Hongwen adalah dekan istana kaisar manusia. Dia tidak akan menyakitimu, jadi kamu tidak perlu mewaspadai dia. Suara Penatua Feng bergema di benaknya, mengingatkannya. Memang benar, Wan Hongwen adalah dekan dari Heaven's Edge Institution. Dia bertanggung jawab atas segalanya di Heaven's Edge Institution. Dan, jika King Wu dan putrinya sembuh dari racun pemakan jantung, bagaimana mereka bisa menyembunyikannya dari matanya? Saya tentu punya cara. Setelah menghela nafas panjang, Feng Hao mengangkat kepalanya dan menatap lurus ke arah Wan Hongwen. Suaranya jelas, dan kata-katanya jelas. 1404 Kata-kata Feng Hao tidak diragukan lagi merupakan cara lain untuk mengakui identitasnya. Bagaimana mungkin rubah tua seperti Wan Hongwen tidak mendengarnya? Pada saat itu, Wan Hongwen mau tidak mau menghirup udara dingin. Matanya berkedip karena kegembiraan dan keheranan. Bahkan nafasnya tidak bisa membantu tetapi menjadi lebih cepat. Saya berharap dekan dapat merahasiakan ini untuk saya. Sudut mulut Feng Hao sedikit melengkung saat dia menangkupkan tangan ke arahnya dan berkata sambil tersenyum. Memang benar, seperti yang dikatakan tetua Feng, jika dekan Istana Kaisar Fana tidak bisa dipercaya, lalu berapa banyak orang di Istana Kaisar Fana yang bisa dipercaya? Fiu! Wan Hongwen menghela nafas panjang. Setelah menarik nafas dalam-dalam beberapa kali, dia menekan kegembiraan di hatinya dan kembali normal. Dia dengan hati-hati menganggupkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum tipis, Haha, aku tidak tahu apa-apa. Faktanya, setelah Feng Hao mengalahkan Sauteran Deeper Divine Physique di turnamen peningkatan Ruki, semua orang memiliki kecurigaan. Namun, fisiknya berbeda dari Master of the Void Martial Arts yang legendaris. Selain itu, dia memiliki badan delapan bukaan. Oleh karena itu, meskipun banyak orang ingin percaya bahwa dia adalah Master Seni Bela Diri Void, tidak ada yang bisa memastikannya. Sebagai dekan lembaga batas surga, Wan Hongwen secara alami tahu badai macam apa yang akan terjadi jika Feng Hao adalah Master Seni Bela Diri Void. Meskipun berita ini dapat merevitalisasi Istana Kaisar Fana dan bahkan ras manusia, dapat dipastikan bahwa ras asing yang bermusuhan dengan ras manusia tidak akan berdiam diri dan menyaksikan Feng Hao semakin kuat. Jika itu terjadi, mereka akan keluar dengan kekuatan penuh, dan pada saat itu, nyawa Feng Hao akan dalam bahaya. Oleh karena itu, hal terbaik yang harus dilakukan adalah berpura-pura tidak tahu. Semakin sedikit orang yang mengetahui hal ini, semakin baik. Wan Hongwen bahkan tidak berpikir untuk melaporkannya. Sebaliknya, dia berpikir tentang cara menutupinya setelah Feng Hao menghilangkan racun dari King Wu dan putrinya. Dia yakin itu tidak akan memakan waktu lama. Dalam waktu kurang dari beberapa ratus tahun, Feng Hao akan mampu mendukung ras manusia. Pada waktu itu, terima kasih, dekan. Hati Feng Hao juga menjadi tenang. Aku sudah mengeluarkan misi untuk bahan-bahan racun pemakan hati. Jika tidak ada yang salah, kita akan bisa mengumpulkannya dalam satu atau dua hari. Wan Hongwen mengubah topik dan mulai berbisnis. Dia melirik Feng Hao yang sedikit bersemangat dan berkata sambil tersenyum, Jadi, kamu tidak perlu khawatir tidak bisa mencapai Dao Comprehension Ground. Ya. Selain rasa terima kasih, Feng Hao tidak merasakan apapun selain rasa terima kasih. Jika dia ingin mengumpulkan dua set materi, dia memerlukan setidaknya beberapa ratus SKS. Tapi sekarang Wan Hongwen telah melepaskannya dengan satu kalimat, ini juga merupakan sebuah bantuan. Di saat yang sama, dia juga menghela nafas dengan emosi atas kekuatan besar Akademi Surgawi. Mereka bahkan mampu mengumpulkan materi tingkat suci dalam waktu sesingkat itu. Ini berarti fondasi Akademi Surgawi jauh lebih dari apa yang bisa dia lihat. Sekarang, di Empyrean Pole Institution, dan bahkan di Heaven Martial Arena yang dia kunjungi terakhir kali, Feng Hao tidak melihat satupun Sage Agung. Tampaknya alam tertinggi hanyalah puncak mortal Sage. Mungkinkah tidak ada orang suci Agung di Akademi Surgawi? Ini jelas mustahil. Akademi Surgawi mengumpulkan para elit dari seluruh ras manusia. Meskipun sulit untuk menerobos ke alam Sage Agung, pasti ada eksistensi yang telah menembus alam Sage Agung. Hanya saja keberadaan tersebut tidak berpindah-pindah di dunia luar. Mungkin, hanya ketika dia mencapai alam Sage Agung barulah dia dapat benar-benar memahami alam seperti apa alam Sage Agung itu. Din, aku masih membutuhkan beberapa batang ramuan raja. Aku ingin tahu apakah aku bisa mengeluarkan misi bersama. Karena dia sudah berhutang budi, Feng Hao berkulit tebal. Agar tidak menyanyiakan SKS, ia kembali mengajukan permintaan. Raja Ramuan Wan Hongwen terkejut. Dia memandang Feng Hao dengan heran. Setelah beberapa saat, dia mengerutkan kening dan bertanya, Mungkinkah, ensiklopedia obatmu belum memadatkan inti sejati? Tidak, aku masih kekurangan beberapa ramuan raja. Feng Hao hanya bisa tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Raja pengobatan jarang ada di dunia ini. Tidak ada jejak raja pengobatan di dunia primordial. Namun sebaliknya, benua langit bela diri yang dianggap sebagai tanah tandus oleh masyarakat dunia Grand Miss, seringkali melahirkan segala jenis raja tanaman herbal. Ini membuat Feng Hao merasa hal itu tidak terbayangkan dan agak membingungkan. Secara logika, tumbuhan roh seharusnya hanya tumbuh di tempat dengan energi yang berasal dari langit dan bumi yang padat. Mengapa terdapat perbedaan yang begitu besar? Atau mungkinkah benua langit bela diri lebih unggul dari dunia nenek? Dalam sekejap, beberapa keraguan muncul di benaknya. Di benua langit bela diri, kota-kota kuno itu sudah ada sejak lama. Tidak diketahui sudah berapa lama mereka ada. Mereka bahkan tampak lebih tua dari kota kuno sepuluh kerajaan besar. Ini adalah salah satu hal yang mencurigakan. Mungkinkah benua langit bela diri sudah ada lebih lama dari dunia nenek? Hal mencurigakan kedua adalah bahwa di masa lalu, ada banyak kekuatan luar biasa yang menduduki benua langit bela diri. Menurut perkiraan Feng Hao, mantan penguasa di hati orang-orang di benua langit bela diri seharusnya menjadi kekuatan luar biasa saat ini di dunia nenek moyang. Apa yang terjadi saat itu? Mengapa kekuatan luar biasa itu berjuang untuk menguasai benua langit bela diri? Apa yang mereka lihat di benua langit bela diri? Adapun mengapa kekuatan-kekuatan itu pada akhirnya mundur dari benua langit bela diri, itu pasti karena campur tangan Akademi Surgawi. Selain itu, Akademi Surgawi telah menetapkan bahwa tatanan benua langit bela diri tidak dapat diganggu. Hal mencurigakan ketiga adalah mengapa penguasa terakhir dari era primordial akan tinggal di benua langit bela diri. Mungkinkah benua langit bela diri lebih unggul dari benua seratus ras? Hal mencurigakan keempat adalah penguasa kekosongan pernah membuat kodeks persenjataan ilahi di benua langit bela diri dan meninggalkan tanah suci. Bahkan leluhur racun yang tiada taranya telah meninggalkan jejak garis keturunannya. Begitulah asal mula tanah suci laut utara. Semua ini menunjukkan fakta bahwa benua surga bela diri tidak sesederhana kelihatannya. Pasti ada rahasia menggemparkan yang tersembunyi di dalamnya. Hanya saja hal itu telah diturunkan untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Di bawah paksaan Akademi Surgawi, mungkin hanya para pemimpin kekuatan luar biasa di dunia gremis dan orang-orang yang bertanggung jawab di Akademi Surgawi yang tahu sedikit tentang hal itu. Hanya saja Feng Hao saat ini belum mengetahui rahasia ini. Tapi, dari fakta bahwa benua langit bela diri seringkali melahirkan raja pengobatan, itu jelas bukan tanah tandus, tapi tanah harta karun, tanah yang bahkan dijaga oleh para dewa, tanah harta karun yang dijaga oleh para dewa. Kekuatan Transcendent akan berjuang sampai mati. Itu benar. Saat ini kamu pasti belum pergi ke tempat itu. Memikirkan asal usul Feng Hao, mata Wan Hongwen bersinar penuh pengertian. Bagaimana mungkin seorang bocah nakal yang baru saja tiba di benua seratus ras bisa mengumpulkan begitu banyak tumbuhan spiritual? 1405 Tempat Mendengar ini, Feng Hao merasa sedikit aneh dan bertanya dengan kepala penuh kabut. Dekan, dimana itu? Hehe. Wan Hongwen terkekeh dan matanya berbinar. Raja segala obat, ramuan abadi senong. Kamu belum mendapatkannya, kan? Ramuan abadi senong. Jantung Feng Hao berdetak kencang. Bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang ramuan abadi senong? Ramuan abadi senong menduduki peringkat pertama di antara raja pengobatan. Karena itu, ensiklopedia kedokteran pertama diberi nama senong. Saya tidak mengerti. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan menatapnya dengan wajah penuh harapan. Dia belum pernah mendengar tentang ramuan abadi senong. Seolah-olah ramuan abadi senong tidak ada sama sekali. Selain itu, di Medical Saint Secret Grounds, Feng Hao mendengar dari empat lelaki tua bahwa ramuan abadi senong hanya bisa tumbuh di immortal group. Namun, Feng Hao tidak mengetahui detailnya. The Immortal Grounds benar-benar ada di dunia ini. Ada terlalu banyak legenda tentang makhluk abadi. Kembali ke benua langit bela diri, Feng Hao percaya akan keberadaan yang abadi. Namun, dia sekarang tahu bahwa keabadian hanyalah mitos belaka. Itu adalah legenda tertinggi. The Immortal Grounds adalah tanah yang berada di atas alam ekstrim. Itu benar-benar ada di dunia ini. Din, apakah Anda punya berita tentang ramuan abadi senong? Melihat Wan Hongwen tersenyum tanpa mengucapkan sepatah katapun, Feng Hao menjadi sedikit cemas dan bertanya. Tentu saja. Wan Hongwen tersenyum dan mengangguk. Namun, dia tidak memberitahu Feng Hao tentang keberadaan ramuan abadi senong. Sebaliknya, dia bertanya, Feng Hao, menurut Anda alam manakah yang merupakan puncak alam maha kuasa? Puncak alam maha kuasa. Mendengar ini, hal pertama yang terlintas di benak Feng Hao masihlah abadi. Namun, setelah dipikir-pikir, tidak ada legenda siapapun yang menjadi abadi di dunia ini. Oleh karena itu, dia berkata, Guru ilahi. Dasar bodoh, kapan aku memberitahumu bahwa puncak tertinggi adalah guru ilahi? Saat suaranya memudar, raungan marah penatua Feng bergema di benaknya. Itu terlalu memalukan. He he. Wan Hongwen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia pernah ke dunia Grand Miss sebelumnya, jadi dia secara alami tahu asal-usul Feng Hao. Dia juga memahami bahwa Feng Hao mungkin tidak melakukan kontak dengan level ini. Semua orang berpikir bahwa di dunia ini, hanya guru ilahi dari berbagai ras yang dihormati, tapi bukan itu masalahnya. Sementara Feng Hao masih linglung dan belum pulih dari auman penatua Feng, penjelasan Wan Hongwen terdengar di telinganya. Dela ilahi memang tak terkalahkan di dunia. Dia adalah yang terkuat dari seratus ras dan berdiri di puncak, mewakili kekuatan tertinggi dari berbagai ras. Namun, jika Anda benar-benar ingin mengatakan bahwa mereka mewakili ekstrim, maka dewa kuno adalah eksistensi yang melampaui ekstrim dan berdiri di atas Dao Agung, nomor dua setelah dewa. Dia telah melampaui batas dan berada di atas Dao Agung. Mata Feng Hao dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Para dewa kuno. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar judul seperti itu. Din, alam manakah dewa kuno itu? Apakah memang ada dewa kuno di dunia ini? Dia bertanya, ingin mengetahui kebenarannya. Tentu saja, dewa kuno itu ada. Wan Hongwen berhenti tersenyum dan melirik Feng Hao, yang masih penuh keraguan dan keraguan. Kamu pasti pernah mendengar tentang legenda penciptaan langit dan bumi kan? Penciptaan langit dan bumi. Feng Hao kaget, lalu dia mengangguk. Tentu saja saya pernah mendengarnya. Dalam buku-buku kuno, ketika langit dan bumi pertama kali berevolusi, terjadi kekacauan. Tidak ada kehidupan, dan segala sesuatu bergantung padanya. Ia diciptakan oleh dewa bernama Pangu, yang lahir dari kekacauan. Dia membagi kekacauan, dan langit dan bumi memiliki energi spiritual, yang melahirkan segala sesuatu. Begitulah dunia saat ini terbentuk. Samar-samar, Feng Hao sepertinya memahami sesuatu. Pandangan awalnya yang ragu-ragu di matanya juga berubah menjadi cahaya cemerlang. Benar, Pangu adalah dewa kuno pertama di dunia ini. Wan Hongwen menganggup dan menjelaskan, dewa kuno adalah makhluk hidup yang lahir dari kekacauan sebelum penciptaan langit dan bumi. Karena langit dan bumi belum diciptakan, dan dao besar belum terbentuk, mereka berada di atas langit dan bumi. Dan dao agung. Mereka adalah eksistensi tertinggi sejati di dunia ini. Wan Hongwen adalah dekan akademi surgawi, jadi dia secara alami mengetahui beberapa rahasia yang tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa. Jika dia tidak menyebutkan dewa kuno yang dia bicarakan, Feng Hao tidak akan tahu tentang keberadaan transenden seperti itu. Namun menurut legenda, setelah dewa kuno Pangu menciptakan langit dan bumi, kesaktiannya habis dan dia tertidur lelap. Sejak itu, tidak ada kabar tentang dia. Oleh karena itu, banyak kontroversi. Tentang dewa kuno Pangu, tidak ada yang bisa memastikan apakah dia benar-benar ada. Mungkin, dia hanyalah eksistensi tertinggi yang dibuat-buat untuk memecahkan misteri penciptaan langit dan bumi. Setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan. Namun, sebelum dewa kuno Pangu lahir dalam kekacauan utama ini, sudah ada tiga rohyuan. Yang pertama adalah dewa kuno Hongjun. Dia terbentuk dari ki jernih langit dan bumi. Yang kedua adalah dewa kuno Hunkun. Dia terbentuk dari ki spiritual mendalam langit dan bumi. Yang ketiga adalah dewa kuno Nuwa. Dia terbentuk dari ki kehampaan langit dan bumi yang mendalam. Ketiga dewa kuno mewakili tiga energi sebelum tercipianya kekacauan, jelas, spiritual, dan kekosongan. Mereka berdiri di atas dao besar dan disembak oleh semua ras di dunia. Menurut legenda, seratus ras dari seratus ras benua semuanya diciptakan oleh ketiga dewa kuno ini. Mendengar rumor tersebut, pikiran Feng Hao sedikit kacau. Dia linglung, dan bahkan tidak jelas. Namun secara umum, dia memahami bahwa dewa kuno adalah eksistensi tertinggi. Semua makhluk hidup di dunia lahir dari ketiganya. Menurut legenda, mereka bertiga telah mengambil jalan lurus dan naik ke posisi abadi. Jika memang ada dewa di dunia, maka hanya ketiga dewa kuno ini yang merupakan dewa abadi. Tiga area terlarang dari seratus benua ras adalah jalan masuk mereka menuju dunia abadi-abadi. Namun, ketika dia mendengar ini, Feng Hao bergumam di dalam hatinya, menganggapnya sebagai mitos. Mungkin dunia telah mengarang tiga dewa kuno untuk menjelaskan asal-usul tiga wilayah terlarang. Selain itu, banyak orang percaya bahwa tiga area terlarang adalah jalan menuju dunia abadi-abadi. Gelombang demi gelombang orang masuk, tetapi tidak ada yang memperoleh hasil apapun. Tidak masalah jika kamu tidak mempercayainya. Namun, ramuan dewa petani berhubungan dengan ketiga dewa kuno ini. Wan Hongwen tersenyum tipis dan kembali ke topik utama. Ketiga dewa kuno ini ada di tanah abadi yang sama. Ramuan dewa petani hanya bisa ditemukan di tanah abadi ini. Benar-benar ada tanah abadi. Feng Hao kaget. Dia tidak punya pilihan selain mempercayai legenda ketiga dewa kuno ini. Mungkin rumornya terlalu sulit dipercaya, tapi ketiga dewa kuno ini pasti ada di dunia ini. 1406 Yang abadi adalah makhluk tertinggi yang tidak turun ke dunia fana dan memandang rendah semua makhluk hidup. Yang abadi adalah abadi dan ada untuk selamanya. Mereka tidak turun ke alam fana dan berdiri di atas semua makhluk hidup. Tanah abadi secara alami adalah tanah tempat lahirnya makhluk abadi. Mereka tercemar dengan energi abadi dan merupakan keberadaan transenden yang dapat melahirkan benda abadi. Ramuan abadi senong hanya dapat dilahirkan dari tanah yang abadi. Tiga dewa kuno dalam legenda mungkin bukan makhluk abadi, tetapi mereka tidak berbeda dengan makhluk abadi. Mereka adalah eksistensi yang berdiri di atas semua makhluk hidup dan dao agung langit dan bumi. Tanah yang melahirkan tiga dewa kuno juga seperti itu. Legenda mengatakan bahwa sebidang tanah ini telah ada sejak permulaan saman. Itu adalah tanah abadi nomor satu dan asal mula dunia ini. Tanpa dasar yang abadi, dari mana ramuan abadi itu berasal. Wan Hongwen tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya saat mendengar kata-kata Feng Hao. Sebagai penguasa kehampaan dan pemilik Gadli Armageddon, bagaimana mungkin orang ini tidak memiliki pengetahuan paling dasar. Bagaimana dia mendapatkan kekuatannya dan siapa yang mengajarinya. Sementara itu, Feng Hao sekali lagi dimarahi oleh Penatua Fen. Ini terlalu memalukan baginya. Baiklah, jangan bertanya lagi. Minta saja dia membantumu mengumpulkan ramuan dan bahan spiritual lainnya. Penatua Fen takut dia akan terus mengajukan pertanyaan dan mengungkap ketidaktahuannya sehingga dia segera menghentikannya. Uhuk-uhuk. Feng Hao mengusap pelipisnya dan berdham. Dia kemudian mengepalkan tinjunya pada Wan Hongwen, Terima kasih telah memberitahuku ini, aku akan mengingatnya. Mem. Perubahannya begitu cepat hingga Wan Hongwen terkejut. Dia menatapnya dengan ekspresi aneh. Mungkinkah anak ini tahu di mana Immortal Grounds berada? Sedetik yang lalu, dia bahkan tidak tahu di mana Immortal Grounds berada dan detik berikutnya, dia dipenuhi rasa percaya diri. Hal ini membuat Wan Hongwen sedikit curiga dan dia tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Feng Hao. Saya serahkan urusan materi dan ramuan spiritual lainnya kepada Anda, kepala sekolah. Feng Hao sangat ingin tahu lebih banyak tentang Immortal Grounds jadi dia berdiri dan mengucapkan selamat tinggal pada Wan Hongwen. Baiklah, kamu bisa datang dan mengambilnya dalam dua hari, tidak peduli jam berapa sekarang. Meski Wan Hongwen terkejut dengan reaksinya, dia tidak bertanya banyak. Dia berdiri dan mengangkat gelas anggur di tangannya ketika dia melihatnya buru-buru berjalan ke pavilion. Rumah Kaisar Fana akan mencapai puncaknya lagi. Sepertinya aku harus membuat beberapa persiapan. Sudut mulutnya sedikit melengkung. Dia mengambil teko anggur kecil lagi, menuang secangkir kecil untuk dirinya sendiri, dan meminumnya sepuasnya. Menguasai Saat mereka berjalan, Feng Hao dengan cemas memanggil Penatua Fen. Tuan, apa yang terjadi antara Kaisar Kuno dan Alam Abadi? Menurutmu ini hanya legenda. Setelah beberapa saat, suara Penatua Fen terdengar langsung di benaknya. Itu sangat tenang dan tanpa emosi. Iya. Feng Hao juga tercengang karena dia bisa mendengar keanehan dalam suaranya. Sepertinya seluruh masalah ini tidak sesederhana yang dia kira. Apakah ketiga dewa kuno itu benar-benar fiktif karena tiga kawasan terlarang besar? Sejujurnya, jika Penatua Fen tidak bertanya, Feng Hao akan menganggapnya sebagai dongeng. Tapi sekarang setelah Penatua Fen mengingatkannya, pasti ada alasan dibalik masalah ini. Saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa ketiga kaisar kuno itu memang ada. Namun, karena alasan yang tidak diketahui, mereka menghilang, mengakibatkan berkembangnya era seratus ras. Suara Penatua Fen terdengar perlahan seolah dia sedang mengingat beberapa kenangan dari dalam pikirannya. Setelah sekian lama, dia bertanya lagi, tahukah kamu asal usul umat manusia? Asal usul umat manusia. Feng Hao tidak begitu mengerti arti kalimat ini. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan bagaimana semua makhluk hidup terbentuk. Menurut catatan kuno berbagai ras, ras manusia lahir dari tiga dewa kuno. Legenda mengatakan bahwa umat manusia lahir dari tanah liat ilahi lima warna milik dewa kuno nua, salah satu dari tiga dewa kuno. Kita juga satu-satunya makhluk hidup yang lahir dari dewa kuno. Di bawah tatapan kaget Feng Hao, Penatua Fen melanjutkan, ras manusia berbeda dari ras lain. Kita dilahirkan lemah dan tidak memiliki kekuatan ilahi atau kemampuan ilahi. Namun, ras manusia adalah ras yang paling dekat dengan alam. Oleh karena itu, dibandingkan dengan ras kuat lainnya, ras manusia tidak monoton seperti mereka. Kita bisa mengembangkan semua jenis dao besar. Namun, saya tidak mengerti mengapa dewa kuno nua menciptakan ras manusia sendirian. Kata-katanya dipenuhi keraguan mendalam. Sepertinya dia sama sekali tidak memahami tindakan nua. Apa niatnya menciptakan ras lemah seperti itu? Tuan. Feng Hao membuka mulutnya, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Namun, hatinya dipenuhi keraguan. Kata-kata Penatua Fen masuk akal. Ras manusia memang merupakan salah satu ras terlemah di benua seratus ras. Jika bukan karena kebangkitan ketiga dewa kuno, mereka sudah lama diperbudak oleh ras lain. Berbagai ras di benua seratus ras semuanya memiliki kelebihannya masing-masing. Mereka dilahirkan dengan segala jenis bakat luar biasa, kekuatan ilahi, dan kemampuan ilahi. Misalnya, ras roh dukun, ras frosmun, ras bulu azure, dan seterusnya semuanya memiliki kemampuan yang berbeda, namun semuanya sangat kuat. Umat manusia tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Namun, mereka hanya memiliki satu kemampuan. Sebaliknya, umat manusia memiliki banyak kemampuan berbeda. Seperti yang dikatakan Penatua Fen, ras manusia adalah ras yang paling dekat dengan alam, itulah sebabnya mereka memiliki bakat seperti itu. Huff. Penatua Fen tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus pelan ketika dia melihat reaksi Feng Hao. Ada alasan mengapa Nuwa menciptakan umat manusia. Ada alasannya. Feng Hao benar-benar tercengang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa umat manusia akan memiliki asal-usul yang begitu agung. Mereka sebenarnya diciptakan oleh Nuwa, salah satu dari tiga dewa kuno, dan salah satunya. Hal ini tidak mengherankan. Banyak ras yang tampaknya iri dengan umat manusia. Seolah-olah mereka tidak tahan melihat kekuatan umat manusia, jadi mereka menggunakan segala macam cara untuk menekan umat manusia. Dengan demikian, catatan kuno umat manusia menyatakan bahwa umat manusia telah banyak mengalami bencana. Jika bukan karena kebangkitan tiga dewa kuno dan fakta bahwa hanya ada satu dewa kuno, umat manusia tidak akan mampu bertahan hidup. Umat manusia memiliki persenjataan dewa kuno yang tertinggi. Penatu Afen mengungkapkan semuanya dalam satu kalimat. Persenjataan dewa kuno adalah puncak dari senjata. Bahkan dewa kuno pun bukan tandingan mereka. Mereka telah melampaui batas dan berdiri di atas dao agung dunia. Dikatakan bahwa ketika persenjataan dewa kuno digunakan hingga batasnya, bahkan seluruh dunia akan dimusnahkan dan dao besar dunia akan dihancurkan. Persenjataan dewa kuno Feng Hao sangat terkejut hingga dia tidak dapat berbicara. Seperti yang dikatakan Wan Hongwen, dewa kuno adalah makhluk yang telah ada sejak awal dunia. Mereka melampaui imajinasi manusia dan berdiri di atas segalanya di dunia, termasuk persenjataan dewa kuno. Dewa kuno nua menggunakan tanah liat ilahi lima warna untuk menciptakan umat manusia. Untuk melindungi ras lemah ini, dia menggunakan energi asalnya, udara mistik, untuk menciptakan energi kekosongan, energi darah, dan energi yin. Ini adalah tiga kekuatan utama umat manusia, dan tujuannya adalah untuk melindungi umat manusia. 1407 Setelah mendengarkan kalimat terakhir Penatua Feng, Feng Hao secara kasar memahami mengapa ras manusia yang lemah akan memiliki senjata ilahi kuno yang tertinggi. Karena dari kata-kata Penatua Feng, dia memahami bahwa ras manusia memiliki kualifikasi untuk menempa senjata ilahi kuno. Kau benar. Senjata ilahi kuno ras manusia ditempa oleh Dewa Kekosongan, Dewa Asura, dan Raja Hades, menggunakan tanah liat ilahi lima warna yang ditinggalkan oleh Dewi Kuno Nuwa untuk menciptakan ras manusia. Namanya adalah Batu Nuwa. Suara Penatua Feng dipenuhi dengan keseriusan dan semangat, dan sepertinya ada sedikit kegembiraan. Ini adalah pencapaian paling membanggakan dari ras manusia. Memiliki senjata ilahi kuno adalah alasan mengapa ras manusia bisa berkembang. Namun, semua ini lenyap setelah lenyapnya ketiga Dewa Penguasa. Jika tidak, ras manusia mungkin bisa naik ke posisi tiga teratas dari seratus ras. Batu Nuwa Feng Hao langsung mengukir nama ini di dalam hatinya dan mengingatnya dengan kuat. Ekspresinya dipenuhi kegembiraan. Ini adalah senjata ilahi kuno yang berdiri di atas segalanya. Jika muncul, itu akan mengejutkan dunia dan menghancurkan semua belenggu. Ini juga alasan mengapa Akademi Elysium selalu dikendalikan oleh tiga istana, Istana Hades, dan Istana Asura. Bahkan ketika Istana Kaisar manusia berada pada titik terendah dan dibayangi oleh istana lainnya, mereka tetap tidak bisa menggantinya. Karena Batu Nuwa mengharuskan ketiga Dewa Penguasa untuk menggunakan energi ilahi mereka pada saat yang sama dan mengubahnya menjadi udara mendalam untuk mengaktifkan kekuatan tertinggi senjata ilahi kuno. Kata-kata Penatua Fen secara langsung menyelesaikan semua keraguan di hati Feng Hao. Memang benar, berdasarkan situasi saat ini, jika Istana Kaisar manusia berada pada titik terendah dalam seribu tahun terakhir, Istana Hades hanya perlu memberikan sedikit pukulan dan Istana Kaisar manusia akan diusir dari Elysium, panggung tertinggi di dunia. Umat manusia. Namun, Istana Sembilan Neter tidak melakukan hal tersebut karena para petinggi Istana Sembilan Neter tahu bahwa persenjataan kerajaan kuno ras manusia tidak mungkin ada tanpa Istana Raja Fana. Jika mereka mengusirnya dari Elysium, itu sama saja dengan penghancuran diri. Tidak peduli bagaimana umat manusia bertarung satu sama lain, itu adalah masalah internal. Di mata ras lain, ras manusia adalah satu. Mengusir Istana Kaisar manusia hanya akan membuat orang-orang terdekat mereka menderita dan musuh bahagia. Mungkinkah ketiga dewa kuno itu benar-benar ada? Pandangan jauh melintas di mata Feng Hao. Tiba-tiba, cahaya ilahi muncul di benaknya. Dia bertanya, Guru, apa sebenarnya lumpur ilahi lima warna itu? Ini, aku tidak yakin. Namun, rumor mengatakan bahwa lumpur dewa lima warna terbentuk dari tubuh dewa-dewa kuno pangu. Haha, apakah kamu percaya? Eh, ditanyakan oleh Penatua Feng, Feng Hao memutar matanya. Dewa kuno yang secara misterius lahir dari kekacauan primordial dan menciptakan dunia. Tidak ada yang akan percaya ini. Terlebih lagi, jika dia benar-benar dewa kuno, mengapa dia mati? Sebenarnya aku juga tidak percaya. Namun, ada satu hal yang berhubungan dengan dewa kuno pangu. Apa itu? Feng Hao bertanya, dipenuhi rasa ingin tahu. Dia samar-samar merasa itu agak aneh. Tampaknya mitos dan legenda ini telah berkali-kali melebih-lebihkan kemampuan dewa kuno ini. Namun, mereka benar-benar ada, hanya saja mereka dimitoskan. Bagaimanapun juga, para dewa kuno ini adalah nenek moyang dari benua seratus ras. Terlepas dari rasnya, setiap orang harus memujanya. Siapa yang tidak ingin citra orang yang dipuja dan diyakininya lebih tinggi? Manik Rohani Suara Penatua Fen dipenuhi dengan kehati-hatian. Hanya setelah dia mendapatkan Manik Spiritual, dia berhasil mengumpulkan beberapa informasi tentang Manik Spiritual. Menurut legenda, Manik Spiritual telah ada sejak awal dunia. Mendapatkan Manik Spiritual akan memberikan kehidupan abadi. Namun, ini hanyalah cerita sepihak dan tidak jelas. Menurut informasi yang dikumpulkan Penatua Fen, Manik Spiritual terkait dengan dewa kuno pangu dalam mitos dan legenda. Menurut legenda, setelah dewa kuno pangu menciptakan dunia, dia meninggal karena kehabisan kekuatan sucinya. Tubuhnya berubah menjadi tanah dewa, dan kesadaran ilahinya berubah menjadi Manik Spiritual. Menurut legenda, ada sembilan Manik Spiritual di dunia. Jika seseorang mengumpulkan semuanya, seseorang dapat memperoleh kekuatan suci dewa kuno pangu dan menjadi dewa kuno yang baru. Adapun cara melakukannya dan cara menggunakannya, tidak ada yang tahu. Karena kegelisahan Void Marsial, Penatua Fen tidak punya waktu untuk mengumpulkan lebih banyak informasi. Jika seseorang mengumpulkan kesembilan Manik Spiritual, ia akan memperoleh kekuatan suci dewa kuno pangu. Poin ini saja sudah cukup untuk membuat darah Feng Hao mendidih. Ini karena dia telah menyempurnakan satu Manik Spiritual, dan ada satu lagi di tangan Penatua Fen. Sebenarnya, menurut legenda, penguasa surgawi dari organisasi dewa pernah mengumpulkan kesembilan Manik Spiritual. Namun, jelas bahwa bahkan setelah mengumpulkan Manik Spiritual, penguasa surgawi tidak memperoleh kekuatan suci dewa kuno pangu. Suara Penatua Fen terdengar, penuh keraguan dan kebingungan. Penguasa surgawi dari organisasi dewa jelas merupakan eksistensi yang tiada taranya. Bahkan bisa dikatakan dia berada di atas seratus klan. Jika penguasa surgawi tidak dapat mengendalikan Manik Spiritual setelah mengumpulkan kesembilan Manik Spiritual, lalu siapa lagi yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan Manik Spiritual? Penguasa surgawi Ini bukan pertama kalinya Feng Hao mendengar nama ini. Karena penguasa surgawi maka organisasi dewa bisa eksis di dunia ini begitu lama. Tuan, alam macam apa yang telah dicapai oleh penguasa surgawi? Apakah dia, seorang dewa kuno? Feng Hao bertanya dengan hati-hati, bahkan memperlambat langkahnya. Tidak. Penatua Fen berkata dengan percaya diri. Namun, meskipun yang mulia surgawi tidak masuk ke alam dewa kuno, mereka setidaknya setengah dari dewa kuno. Itu karena organisasi surgawi memiliki senjata dewa kuasi kuno. Itu sebabnya mereka bisa bertahan begitu lama. Dengan kata lain, dewa kuasi kuno tidak berada di atas jalan agung langit dan bumi. Namun, itu telah melampaui batas dan setara dengan jalan agung langit dan bumi. Oleh karena itu, dapat dianggap sebagai eksistensi yang telah melampaui batas. Terkesiap. Meski begitu, Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas lega saat ekspresi terkejut melintas di matanya. Meskipun penguasa surgawi belum melampauinya, bagi semua orang, dia sudah melampauinya. Selain para dewa kuno yang berada di atas jalan besar langit dan bumi, siapa lagi yang bisa menekannya? Ini sudah cukup. Itu sudah cukup baginya untuk dibanggakan dan diwariskan selama berabad-abad. Pada titik ini, Feng Hao memiliki pemahaman kasar tentang dunia ini. Pangu menciptakan langit dan bumi, Hongjun, Kun, dan Nuwa menciptakan seratus klan. Tentu saja, mungkin ada beberapa hal di dunia ini yang tidak diketahui orang lain. Namun, dia belum mencapai level itu, jadi dia tidak memahaminya. Tuan, dimanakah tanah abadi ini? Setelah menenangkan pikirannya yang gelisah, Feng Hao dipenuhi dengan rasa ingin tahu tentang tanah abadi yang telah melahirkan tiga dewa kuno. Di langit. Ketika dia mendengar kata ini, Feng Hao tanpa sadar mengangkat kepalanya dan menatap langit tak berawan. Saat ini, cuaca cerah dan langit seterang cermin biru. Itu luar biasa dan luas. Meski berada tepat di hadapannya, namun sebenarnya tak terduga dan tak terukur. 1408. Tuan, tidak ada alam abadi. Feng Hao merasa bahwa dia ditipu oleh Penatua Fen. Mata umumnya bersinar, tapi dia tidak bisa melihat apapun. Cakrawala tidak ada habisnya, dan tidak ada yang namanya alam abadi. Alam abadi tidak ternoda oleh debu dan tidak ada di dunia fana. Ia ada di balik awan sembilan surga. Anda dapat melihatnya dengan mata telanjang. Penatua Fen mengejeknya karena melebih-lebihkan dirinya sendiri. Lalu bagaimana aku bisa menemukan alam abadi? Feng Hao berhenti dan bertanya dalam pikirannya. Bahan-bahan lainnya dapat dikumpulkan dalam dua hari, tetapi dia tidak dapat menunda penyembuhan racun pada King Wu dan putrinya hanya karena ramuan abadi dewa petani yang terakhir. Sebenarnya kamu belum memiliki kualifikasi untuk memasuki tempat itu. Suara Penatua Fen agak pelan. Tidak memenuhi syarat. Feng Hao tercengang, dan matanya dipenuhi keheranan. Dia seperti matahari di langit, orang yang paling mempesona di Elysium. Jika dia tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki tempat itu, lalu berapa banyak orang di Elysium yang bisa? Huff! Penatua Fen mendengus, kualifikasi minimum untuk memasuki tempat itu adalah alam orang suci agung. Kamu hanyalah orang suci fana tingkat pertama. Kecuali orang suci agung bersedia membawamu ke sana, kamu tidak akan bisa pergi dengan kekuatanmu yang sekarang. Dunia. Apa? Bagaimana ini mungkin? Mata Feng Hao hampir keluar, dan dia hampir menangis. Tempat macam apa itu? Bahkan untuk memasukinya diperlukan seseorang untuk berada di alam suci agung. Mungkinkah itu bahkan lebih kuat daripada langit dunia bawah yang misterius? Penglai. Penatua Fen hanya melontarkan dua kata ini dan tidak melanjutkan. Penglai, tempat apa itu? Feng Hao bergumam pada dirinya sendiri. Tanpa sadar, dia sudah kembali ke pintu masuk halaman rumahnya. Oh, he he. Dari jauh, dia mendengar suara tawa yang berlebihan. Dalam sekejap, semua pikirannya terlempar ke belakang kepalanya. Meskipun dia telah memperhalus tubuhnya, kulitnya merinding saat ini. Guru. Mengangkat kepalanya, Feng Hao melirik dan menyadari bahwa sumber tawa itu adalah halaman kecil tempat dia, Kiong Lingar dan yang lainnya tinggal. Aku ingin tahu apakah dia akan setuju. Alisnya sedikit berkerut, tapi dia tetap berjalan cepat menuju halaman rumahnya. Feng Hao tidak terlalu percaya diri untuk meminta bantuan Liu Chanyan. Namun, jika dia bisa mendapatkan bantuan dari dewa ini, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Bahkan jika dia bertemu orang-orang dari organisasi dewa yang mulia lagi, dia tidak perlu khawatir. Meskipun wanita menawan ini hanya seorang guru dari Heaven's Infinity Institute di permukaan, kemampuannya tidak bisa diremehkan. Dia bahkan bisa menekan pelindung istana dewa racun hanya dengan auranya. Tidak semua orang mempunyai kemampuan ini. Meskipun Feng Hao tidak tahu seberapa tinggi ranah guru cantiknya, mudah untuk melihat bahwa bahkan jika dia bertemu seseorang dari organisasi abadi yang agung, dia pasti akan mampu melakukan perlawanan. Seperti yang diharapkan, di ruang tamu, Feng Hao melihat Liu Chanyan memeluk Little King Meng dan bermain dengan gadis kecil itu. King Meng kecil tidak takut sama sekali. Sebaliknya, dia sangat senang bermain dengannya. Wajah kecilnya memerah karena kegembiraan, dan tawanya terdengar terus-menerus. Namun di antara keduanya, tawa mereka yang satu membuat bulu kuduk berdiri, sedangkan yang lainnya bagaikan mata air jernih di pegunungan, menyegarkan dan menyegarkan. Perbedaannya tidak hanya sedikit. Guru Sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak, tapi dia tetap menyapanya dengan sopan. Meskipun Liu Chanyan tampaknya tidak peka, itu hanya permukaannya saja. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan di dalam hatinya, dan siapa dirinya yang sebenarnya. Namun, apa yang Feng Hao yakini adalah bahwa dia beruntung memiliki guru seperti itu. Dia sama sekali tidak menyesali pilihannya. Jika bukan karena Liu Chanyan, Joan of Arc dan yang lainnya tidak akan bisa berkembang secepat itu. Apa? Apakah ada sesuatu? Liu Chanyan menoleh dan meliriknya. Kemudian, dia kembali menghilangkan jerawat Little King Meng. Ada sesuatu yang aku butuh bantuanmu. Feng Hao melirik sekilas ke arah Kiong Linger dan wanita lainnya, yang memasang ekspresi khawatir, sebelum dia berbicara. Apa itu? Liu Chanyan tidak berbalik dan bertanya dengan santai. Saya ingin meminta Anda untuk membawa saya ke Penglai. Setelah Feng Hao menghela nafas, dia berkata dengan serius. Penglai. Mata Yan Qing berkedip karena keheranan, memperlihatkan ekspresi keheranan. Saya tidak punya waktu. Liu Chanying menolak tanpa ragu-ragu. Dia melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Feng Hao untuk tidak mengganggunya. Oh. Jejak kesedihan melintas di mata Feng Hao. Dia tersenyum pahit, tapi dia tidak berani memaksanya. Memang benar, guru yang santai ini tidak akan memperlakukan tubuh delapan lubangnya sebagai harta karun. Sepertinya tidak ada yang bisa menggerakkan hatinya. Selain itu, dia memiliki kepribadian yang eksentrik. Jika dia terus berbicara, dia mungkin akan memukulinya. Kakak Liu. King Meng kecil, yang berada di pelukan Liu Chanyan, berhenti terkikik saat melihat Feng Hao seperti ini. Dia membuka matanya yang cerah dan menatapnya. Apa? Liu Chanyan menyipitkan matanya yang panjang dan sipit, seolah dia tidak merasakan apapun. Namun, bentuk sapaan ini membuat Feng Hao dan yang lainnya merasa sedikit tidak nyaman. Senioritasnya berantakan, dan orang yang telah hidup demi Tuhan ini tahu berapa lama. Sebenarnya berani menyetujuinya. Saudari. Apakah dia semuda itu? Joan of Arc dan yang lainnya bergumam di dalam hati. Saudari Liu, bisakah kamu membantu ayahku? King Meng kecil mengedipkan matanya. Dia tampak seperti malaikat kecil, dan orang-orang merasa kasihan padanya. Hal yang sama terjadi pada Liu Chanyan. Dia tidak tega melepaskannya. Aku mohon padamu, ku mohon. Gadis kecil itu memegang tangan rampingnya dan menjabatnya. Suaranya sedikit malu-malu, dan itu meluluhkan hati Liu Chanyan. Oke, oke. Aku berjanji padamu, oke. Liu Chanyan tidak tahu apakah itu tipuan King Meng kecil yang tidak bisa dia tolak, atau karena alasan lain, tapi Liu Chanyan sebenarnya setuju setelah tindakan centil gadis kecil itu. Bocah cilik, kamu hanya tahu bagaimana menyianyiakan waktu gurumu. Liu Chanyan dengan ganas mencium pipi merah muda King Meng kecil beberapa kali sebelum berdiri. Ekspresinya berubah secepat membalik halaman buku. Dia berkata dengan marah, saya sangat tidak beruntung telah menerima kalian para siswa yang tidak berguna. Setelah mengatakan itu, sebelum Feng Hao bisa bereaksi, dia menyelimutinya dengan auranya. Keduanya langsung menghilang dari kamar tamu, seolah-olah telah berubah menjadi kepulan asap dan menghilang tanpa jejak. Sepertinya saudara Hao akan memilih ramuan abadi Shenong. Melihat tempat Feng Hao menghilang, Yan King bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak bisa tidak mencurigai identitas Feng Hao. Jika tidak ada kodeks petani ilahi, apa gunanya mendapatkan ramuan abadi Shenong? Lalu, hanya ada satu kemungkinan yang tersisa. 1409. Penglai Dalam legenda benua seratus ras, itu adalah eksistensi yang mirip dengan dunia abadi. Bagi orang awam, mereka yang bisa memasuki penglai adalah dewa. Terlihat penglai luar biasa. Di dunia ini banyak rumor yang beredar tentang penglai. Kebanyakan dari mereka berhubungan langsung dengan dewa. Adapun di mana penglai berada, tidak ada yang tahu. Oleh karena itu, hal ini menambah banyak misteri pada penglai. Sebelum Feng Hao sempat bereaksi, dia merasa seperti sedang menaiki awan. Dia naik dengan gila-gilaan menuju langit. Ketinggian ini di luar imajinasi seseorang. Langit biru yang semula ada di depan mata begitu jauh, selalu tak terjangkau dan tak tersentuh. Tampaknya tidak ada habisnya dan tidak terbatas. Bahkan dewa sejati pun tidak akan bisa lepas dari belenggu dunia ini. Dalam waktu singkat, Feng Hao merasakan kekuatan tarikan. Seolah-olah ada kekuatan yang sangat kuat yang menekannya, ingin menghancurkannya. Bahkan organ dalamnya merasakan tekanan yang tak terlukiskan, menyebabkan napasnya menjadi sedikit tidak lancar. Desis, desis. Suara yang sangat memekakkan telinga terdengar di telinganya. Ibarat dua jenis logam yang saling bergesekan, bahkan menimbulkan percikan api. Di depan mata Feng Hao, pemandangannya sangat kabur. Dia hanya bisa melihat warna merah menyala, seolah sekelilingnya terbakar. Suhu meningkat hingga ekstrim, dan penglihatannya menjadi sedikit terdistorsi. Kemana kita akan pergi? Jantung Feng Hao berdebar-debar. Dia merasa jika bukan karena Liu Chanyan, tekanan di sekitarnya bisa menghancurkannya. Seperti yang dikatakan Penatua Feng, tanpa alam sage agung, tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat untuk memasuki tempat ini. Dan tekanan di sekelilingnya sudah tidak kalah dengan Suan Ming Sky. Mungkinkah, penglai berada di luar angkasa? Seperti yang dia duga, jantung Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak bertambah cepat. Di luar langit, itulah tempat legendaris di mana para dewa tinggal. Jika penglai berada di luar angkasa, bukankah itu adalah tanah abadi? Saat dia memikirkannya, matanya tiba-tiba menjadi cerah. Dunia yang seperti surga muncul di hadapannya. Gunung-gunung tinggi dan sungai-sungai yang mengalir terbentang sejauh mata memandang. Itu seperti lukisan yang indah, begitu indah sehingga tidak bisa ditiru. Pada saat yang sama, kis spiritual yang sangat padat langsung menekan tubuh Feng Hao, menyebabkan kakinya menjadi berat. Dia hampir tersandung dan jatuh. Untungnya, dia memiliki tubuh fisik yang luar biasa. Ada suara mendengung di dalam, dan ada lapisan cahaya kemasan samar di sekujur tubuhnya. Baru pada saat itulah dia berhasil bertahan dan tidak mempermalukan dirinya sendiri. Ini. Dunia di hadapannya dan tekanan pada tubuhnya menyebabkan mata Feng Hao melebar. Dia tidak bisa bereaksi. Siapa sangka sebenarnya ada dunia lain di langit? Tanah di bawah kakinya, air terjun dan sungai di kejauhan, serta burung dan binatang di hutan semuanya nyata, bukan ilusi. Lebih penting lagi, tekanan kuat dari langit dan bumi membuatnya sulit bereaksi. Namun, di bawah lingkungan yang begitu kuat, tanaman yang tampak biasa ini ternyata mampu tumbuh secara normal. Dari sini terlihat betapa luar biasa mereka. Guru, ini penglai. Feng Hao melirik Liu Chanyan di sampingnya, dan matanya langsung bersinar karena takjub. Saat ini, Liu Chanyan tidak memiliki senyuman di wajahnya. Sebaliknya, wajahnya dingin dan tegas, seolah dia telah menjadi orang lain. Saat ini, dia masih mengenakan gaun ketat berwarna hijau muda, yang dengan sempurna menggambarkan lekuk tubuhnya yang indah. Di bawah gaun itu ada sepasang kaki panjang seputih salju dan mempesona yang membuat hati seseorang merasakan dorongan membara. Sabuk hijau tua diikatkan di pinggang rampingnya, menyebabkan pinggang rampingnya terlihat lebih jelas. Temperamennya luar biasa, dan dia sangat menawan seperti peri. Bahkan dengan temperamen Feng Hao, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit emosional. Dia hanya bisa memalingkan wajahnya. Aum! Sebelum Liu Chanyan dapat berbicara, suara gemuruh keras terdengar dari hutan di kejauhan. Suara itu mengguncang langit, dan seluruh hutan bergetar. Selanjutnya, Feng Hao melihat binatang buas mirip macan tutul hitam berjalan keluar dari kedalaman hutan. Mata coklatnya dipenuhi dengan ketidakpedulian seperti manusia. Otototot yang bergoyang di tubuhnya, yang panjangnya 3 hingga 4 meter dan tinggi hampir 2 meter, memberikan kesan seperti baja, memberikan dampak visual berupa kekuatan ledakan. Seolah-olah gerakan acak darinya dapat menghancurkan langit dan bumi. Feng Hao tidak ragu bahwa macan tutul iblis ini dapat dengan mudah mencabik-cabiknya. Namun, ketika pandangan Liu Chanyan berhenti padanya, bulu macan tutul iblis hitam itu segera berdiri tegak, dan mata coklatnya menunjukkan ekspresi ketakutan. Bahkan sebelum ia bisa menunjukkan kekuatannya, ia melarikan diri dengan ekor di antara kedua kakinya, seolah-olah ia telah melihat sesuatu yang menakutkan. Hati Feng Hao bergetar. Dia membuka mulutnya, tapi tidak mengatakan apapun. Gurunya ini sungguh perkasa. Ini penglai. Suara Penatua Feng terdengar di benaknya. Itu hati-hati, dan bahkan emosional. Alam abadi. Jantung Feng Hao berdetak kencang. Baru kemudian dia menutup matanya untuk merasakan perbedaan di sekelilingnya. Kekayaan energi spiritual langit dan bumi di negeri ini sungguh di luar imajinasi. Itu jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan alam bawah. Di bawah kesadaran Feng Hao, dia terkejut menemukan bahwa hal yang menekannya tidak lain adalah energi spiritual langit dan bumi. Meskipun ini agak sulit dipercaya, tekanan pada tubuhnya memberitahunya bahwa ini nyata. Terlebih lagi, meski dalam lingkungan seperti ini, bunga dan pepohonan ini masih dapat tumbuh subur dan tumbuh subur. Tidak perlu menyebutkan binatang buas di sini. Jika mereka dibiarkan turun ke alam bawah, mereka mungkin akan menjungkir balikkan dunia. Tanpa orang suci agung, tidak ada seorang pun yang bisa mengendalikan mereka. Karena kekayaan energi spiritual langit dan bumi, dao besar di sini juga sangat jelas. Dunia bawah tidak bisa dibandingkan sama sekali. Oleh karena itu, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa ini adalah alam abadi. Tuan, kemana kita pergi untuk mendapatkan rumput abadi Senong? Setelah beberapa saat, Feng Hao membuka matanya. Melihat Liu Chanyan masih menatap kekejauhan tanpa bergerak, dia bertanya lagi pada Penatua Fen. Gunung Oracle. Penatua Fen mengucapkan tiga kata ini dengan acuh-ta'acuh. Itu sungguh serius dan mengintimidasi. Sesuai dengan namanya, Oracle Mountain merupakan gunung yang melahirkan para dewa. Terlebih lagi, para dewa ini bukanlah dewa biasa. Mereka adalah dewa kuno tertinggi di dunia. Ayo pergi. Setelah memasuki tempat ini, Liu Chanyan tidak banyak bicara. Auranya mengunci Feng Hao, dan dia membawanya saat dia terbang menuju selatan. 1410. Gunung Oracle. Konon tempat kelahiran ketiga dewa kuno cukup terkenal di Penglai. Namun, gunung ini diselimuti oleh cahaya ilahi sepanjang tahun, dan orang biasa tidak bisa masuk sama sekali. Bahkan toko puncak Saint Rilem akan terhalang, dan hanya orang yang ditakdirkan yang bisa masuk. Bagaimanapun, ini adalah tempat yang bisa melahirkan dewa-dewa kuno. Bahkan para dewa dan kaisar dari zaman legenda tidak bisa masuk jika mereka tidak ditakdirkan, apalagi manusia biasa. Namun, siapapun yang memasuki Penglai akan datang ke sini untuk mencobanya. Karena bisa memasuki Gunung Oracle mewakili kekayaan besar, dan seseorang bisa mendapatkan pertemuan yang sangat kebetulan di gunung tersebut. Setidaknya setengah dari dewa dan kaisar telah memasuki Gunung Oracle pada zaman legenda. Tentu saja, beberapa dari mereka memiliki bakat alami yang luar biasa ketika mereka masuk, tetapi kebanyakan dari mereka memiliki bakat alami yang pas-pasan sebelum mereka masuk. Namun, tanpa kecuali, semuanya melonjak hingga ke puncak setelah mereka masuk seperti naga yang terbang ke sembilan langit. Tentu saja, Feng Hao saat ini tidak memahami cerita-cerita ini. Dari jarak ribuan kilometer, Feng Hao melihat sinar sembilan warna memancar ke langit, dan itu mewarnai langit dengan cerah. Ketika dilihat dari jauh, sepertinya dia sedang melihat dunia abadi-abadi. Jika kamu tidak takut mendapat masalah, gunakanlah penampilan aslimu. Liu Chanyan melambat saat dia mendekati gunung, dan suara sedingin es keluar dari mulutnya. Oh! Feng Hao tercengang. Meskipun dia terkejut karena Liu Chanyan telah berubah seperti ini, dia masih menggunakan seni seribu wajah yang dia peroleh bertahun-tahun yang lalu, dan kebetulan itu mampu mengubah penampilan dan bahkan tinggi badannya. Bang! 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 Mengikuti serangkaian suara ledakan dari tulangnya, seluruh tubuh Feng Hao segera berubah, berubah menjadi pria jangkung, kurus, berwajah kuning yang berusia sekitar 40 tahun. Kenapa kamu menjadi begitu jelek? Di sampingnya, Liu Chanyan, yang penampilannya sedikit berubah, namun masih sangat cantik, meliriknya dan langsung merasa jijik. Orang ini benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Aku cantik, jadi kenapa aku harus bersama pria jelek seperti itu? Eh! Feng Hao juga tercengang. Penatua Feng juga tertawa dalam pikirannya, yang membuatnya merasa sangat malu. Karakter instruktur cantik ini sungguh luar biasa aneh. Apakah saya perlu terlalu memperhatikan perubahan penampilan setelah saya pergi ke Oracle Mountain? Selain itu, bukankah lebih baik menghindari menarik perhatian jika saya sedikit lebih jelek dan lebih biasa? Mau bagaimana lagi? Dari kelihatannya, jika dia tidak berubah, guru eksentrik ini mungkin akan meninggalkannya di sini. Itu sangat mungkin terjadi. Setelah itu, Feng Hao mengubah penampilannya beberapa kali berturut-turut, dan Liu Chanyan akhirnya puas ketika dia berubah menjadi tuan muda yang tampan dan anggun untuk keempat kalinya. Dia membawanya lebih dekat ke Oracle Mountain. Ini adalah gunung abadi. Bahkan di Penglai, itu adalah tempat yang mendapat banyak perhatian. Meskipun untuk menunjukkan rasa hormat terhadap gunung abadi, tidak ada kota yang didirikan di area di mana cahaya abadi bersinar. Tentu saja, tidak ada seorang pun atau kekuatan yang berani mendirikan kota di sini. Namun, ada sebuah kota kuno yang berdiri di luar cahaya abadi. Namun, Liu Chanyan tidak membawanya ke kota kuno, dan dia malah langsung menuju gunung Oracle. Sepanjang jalan, Feng Hao merasakan banyak aura tersembunyi di hutan di bawah. Tanpa kecuali, semuanya adalah eksistensi yang sangat tangguh, dan itu bukanlah eksistensi yang mampu dia ganggu saat ini. Namun, dia tidak takut sesuatu akan terjadi padanya dengan Liu Chanyan di sisinya. Sebaliknya, aura-aura hebat itu telah menyembunyikan diri mereka dan bahkan melarikan diri ke kejauhan. Eh, ada yang mau ke Oracle Mountain. Seseorang di dalam kota kuno yang luas di kejauhan menyadari jejak mereka, dan seketika, banyak orang melompat ke tembok kota dan menyaksikan dari jauh. Aura mereka telah disembunyikan. Aku ingin tahu dari ras mana mereka. Saya tidak bisa melihat melalui kultifasi mereka. His. Mereka masih sangat muda. Dari mana asal mereka? Banyak orang mulai bergumam dan berdiskusi. Menjelang akhir, mata mereka dipenuhi keterkejutan. Meskipun penampilan mereka dapat dilihat dengan jelas, energi di dalam tubuh mereka dan bahkan budidaya mereka tersembunyi. Bahkan beberapa orang dari generasi yang lebih tua tidak dapat melihatnya. Apa maksudnya ini? Salah satu dari mereka lebih kuat dari orang lain di sini, atau mereka memiliki semacam harta karun yang dapat menyembunyikan aura mereka. Terlepas dari ras mana mereka berasal, mereka bukanlah eksistensi yang bisa mereka sakiti dengan mudah. Pertama, karena kekuatan mereka sendiri, dan kedua, karena kekuatan yang ada di belakang mereka. Ada juga banyak orang yang diam-diam menghilang dari tembok kota dan memasuki beberapa istana. Tentu saja, kebanyakan orang tidak bergerak, dan mereka hanya menunggu seolah ingin mengetahui hasilnya dan apakah mereka berdua bisa memasuki Oracle Mountain atau tidak. Lagipula, bisa atau tidaknya seseorang memasuki Oracle Mountain tidak bergantung pada kekuatan atau latar belakangnya. Menurut legenda, bahkan para dewa dan kaisar telah datang ke sini pada zaman legenda, dan mereka yang tidak ditakdirkan untuk masuk tidak dapat masuk. Apalagi belum ada kabar ada yang bisa masuk untuk kedua kalinya. Sepertinya gunung ini memiliki kecerdasannya sendiri, dan terdapat perbedaan jumlah orang yang dapat memasuki gunung tersebut. Rekor terpanjang sepertinya tersingkir setelah masuk selama satu jam. Jadi, tidak ada yang bisa mendaki puncak gunung dan menyaksikan sendiri surga yang melahirkan tiga dewa kuno. Namun, bisa masuk dan mandi dalam cahaya abadi sudah cukup memberikan manfaat seumur hidup. Karena yang mulia abadi dalam legenda adalah orang yang paling lama memasuki gunung Oracle. Inilah alasan mengapa banyak orang berjuang sampai mati untuk memasuki Oracle Mountain. Namun, keberuntungan abadi tidak bisa dipaksakan. Mereka yang tidak bisa masuk tidak bisa masuk seumur hidup mereka, sedangkan mereka yang bisa masuk bisa masuk tidak peduli seberapa rendah budidaya mereka. Cahaya abadi yang mempesona dan cemerlang menerangi sembilan langit dan membersihkan segala sesuatu. Segala sesuatu di area ini ditutupi oleh cahaya abadi, dan dipenuhi dengan vitalitas. Sepertinya seluruh gunung, bebatuan, pepohonan, tumbuhan, dan bunga menjadi hidup. Pengenalan Oracle Mountain oleh Penatua Fen bergema di benaknya, dan Feng Hao tidak dapat tenang saat dia menatap gunung di kejauhan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Oracle Mountain sebenarnya memiliki latar belakang yang begitu hebat. Terlebih lagi, jika dia bisa masuk, maka dia sebenarnya bisa mendapatkan keuntungan yang praktis menantang surga. Tuan, maka Anda sudah memasuki Oracle Mountain. Feng Hao tidak bisa menahan rasa ingin tahu di dalam hatinya dan bertanya dalam pikirannya. Jika tidak, lalu bagaimana buku persenjataan ilahi milikku bisa menyingkat inti sejati? Kata-kata Penatua Fen membawa sedikit kebanggaan. Sebenarnya, bisa memasuki Oracle Mountain bukan sekadar bentuk pembersihan oleh cahaya abadi. Yang terpenting, itu adalah bentuk pengakuan atas bakat alami seseorang. Karena tidak ada orang yang bisa memasuki Oracle Mountain yang merupakan seorang jenius biasa-biasa saja. Terima kasih.